Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat-sobat perkudaan dan perandungan seluruh Nusantara ini saya masih ada di Karisma Stable miliknya Pak Darmaji kita akan langsung review satu persatu andungnya ini untuk video kali ini kita akan review andung-andung koleksinya Pak Darmaji Nih Pak Darmaji di onernya Karisma Stable munggu Pak Darmaji bisa ceritakan ini andung Pak Darmaji Andung itu dulunya ini gua diambil besinya yang bagus-bagus itu dijadikan satu sini jadi yang andung ini besinya besi tua semua maksudnya nek jenis andung apa ya gimana teman-teman bisa dilihat ini jadi baratnya dua andung jadikan satu ya oke 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 ini teman-teman besinya besinya besi 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 tua dan besi 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 bes ini belum selesai Pak Darmaci ya sudah habis berapa tak akan ini hampir 5 jutaan oh ini teman-teman ini masih buat besinya kayak gini loh oh iya 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 betul-betul oke 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 nah ini oke teman-teman ini ini andong sudah dari kapan Pak Darmaci ini sudah kapan ini saya belum lain sudah ada Andong ini oh iya 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 ini dari Simbahnya Pak Darmaci iya tapi yang pakai Bapak oh iya 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 ini teman-teman andong koleksinya andong pertama koleksinya Pak Darmaci yang paling tua di sini ini katanya pernah ditawar Pak Darmaci kalau boleh tahu berapa diangka berapa Pak Darmaci ini pernah ditawar 50 udah ditawar 50 juta kayak gini Mas belum ini padahal masih 10 jutaan ini kalau jadi Andong udah dicat udah lengkap itu masih 10 jutaan ini kayak gini udah didawar 50 ini oke oke tapi Pak Darmaci tetap nggak mau lepas kayak ini iya mas langkah ya dan Andong ini makin tua makin mahal harga Andong itu aset ya Pak iya kalau besinya makin tua itu yang dicari kan yang besinya bukannya buatan sekarang namanya Andong Jowo itu murah Oh iya iya Pak Darmaci oke 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 karena Andong sekarang ada itu STNK nya lah di sini ada suratnya kalau nggak ada suratnya yang lebih murah sama oh tapi ini ada nih dulu ada ini resmi untuk kalau ada suratnya kan boleh operasi di Malaboro Malaboro ya betul kalau nggak ada suratnya nggak boleh untuk operasi di Malaboro maksudnya untuk Andong Malaboro nggak boleh itu diberlakukan kayak gitu itu kalau Pak Darmaci tahu itu mulai tahun berapa ya udah 10 tahunan 10 tahunan ini ya diterapkan pakai makanya untuk membatasi jumlah Andong itu betul 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 biar Andong itu enggak terlalu banyak boleh buat baru tapi suratnya nggak nggak bisa keluar suratnya cuma satu Oh ya 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 siap-siap-siap maka Andong ini cuma renovasi mas banyakan enggak ada sih Andong buat baru jarang-jarang baratnya Oke tepung Andong lama di renovasi paling besi-besi yang mudah ibaratnya udah rapuh diganti gitu tapi suratnya masih ada melekat di Andongnya itu oke 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 Pak Darmaci kita lihat yang ini yang kedua koleksinya Andongnya Pak Darmaci nih nih Andong ini kalau boleh saya tahu nih buat buatnya Andong yang dua ini ya Pak Pak Darmaci ya yang Andong dua ini ya nih nih itu karena belum jadi aja ya betul nih Pak Darmaci Bela bisa direviukan sedikit ini dari ganti-gantinya kalep atau Andong ini dulu saya belinya 33 juta ini dulu 33 juta ya terus saya ganti ininya mas galangan ini ini galangan ini Wow ini 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 apa nih jakan ini tak bisa ganti tuh labor ini labor sama penekan sama ini yang lain ini namanya pikulan Oh ya oke teman-teman pikulan jok sama atas ini atasnya tak ganti sama kayu 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 yang fitur yang atasnya kayak atasnya oke oke Owio ini ini kok biasanya lah pak Darmaci ini kan jarang-jarang Saya lihat kalau jok putih ini kok kok bedain gini paham hadji biasanya hitam Ya ini kan untuk menarik animas penarik tamu kadang amutium sekarang kan musimnya Pandem ini kan minta yang bersih tau mas, kalau putih gitu kan kelihatan bersih pasti kepilih nih mas, kalau di Malamboro oke 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 itu aja yang putih yang bersih gitu jadi triknya juga ada ya mas ini kadang kalau mandung itu tak sumprot itu pakai melati itu mas biar wangi gitu ya orang lihat itu udah warung, putih kan pasti seperti ini mas betul-betul Pak Darmaji itu tapi nggak ada apa-apa, ya cuma gitu aja betul mas, ini cuma ya teknik ya, teknik apa ya marketing ibaratnya, penjualan ibaratnya iya betul kita ya caranya biarlah biar menarik melirik ya melirik andong kita ini dibuat sebersih mungkin ya ya kan biasanya ini nggak ada ini masnya kalau saya lihat-lihat andong ini kan ini kan nggak ada, biasanya langsung kayu gitu kan biasanya betul ini motifnya juga kan kayak sofa gitu ya ibaratnya betul-betul ini yang tak pilih yang ini, yang bagus memang ini seponnya ya seponnya ya seponnya yang bagus jilinya juga yang bagus hmm oke Pak Darmaji ini beli tahun berapa Pak Darmaji? dulunya Pak Darmaji? belinya apa setahun? ini baru sekitar setahun lebih dikit lah oh ya belum lama ini oke 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 jadi ini Pak Darmaji itu menyewakan ya ibaratnya maksudnya bukan Pak Darmaji sendiri yang yang narik gitu ya maksudnya kadang saya kalau pas saya libur kadang ya teman saya yang menjalankan yang narik gitu ya oke 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 ini teman-teman kandung Pak Darmaji yang kedua ini yang ketiga coba Pak Darmaji yang ketiga ini ini yang menarik ini juga ada ada ini ya ada aksen-aksennya manik-manik ini ini yang belapa ini dulu Pak Darmaji? ini belinya saya sama dulu harganya cuma sama? 33? saya tulisnya yang beda ini saya cuma ganti jok aja yang lainnya nggak ganti joknya sekitar 2 jutaan ini ini joknya semua ini Pak Darmaji oke oke siap-siap untuk aksesoris ya biasa biasa tapi agak ini kalau atap nggak diganti ya? nggak tetap masih dulu belinya ini asli belinya betul-betul ini andung kecil Pak oh ini beda ya sama itu besar itu besar ini ya Pak oh iya betul ini kelihatan sekali ini tingginya kan beda teman-teman ini sobat-sobat perandungan ini beda ini ini jadi cuman dulu beli itu cuman ganti sofa ini aja ya Pak Darmaji? ganti joknya ganti joknya ganti joknya ini krem ya ini? warna krem ini juga identiknya kalau Pak Darmaji ada ini ada yang disini agak kelihatan dilihat itu bersih gitu ya Pak Darmaji? iya yang penting kebersihan dijaga Pak betul-betul Pak Darmaji ini teman-teman ini teman-teman untuk ngandung itu harus ada hensinitessel betul-betul ini juga protokol kesehatan ini juga ya ini sudah ada nikahnya pembatasnya dari apa itu penumpang sama kusirnya juga sudah di di apa itu dibuat jadi ini sudah protokolnya juga sudah ada disana juga ada yang kudasat apa itu yang andung satunya itu ini teman-teman ini ini yang dinamakan identitasnya ya Pak ya maksudnya ini pemilik Aslina jadi Saripin dulu punya Pak Saripin gitu ya tapi kan belum ganti Thomas ini tuh bisa dibalik nama enggak Pak bisa Wow iya besok kalau wakunya balik nama ini jadi punya saya ya namanya udah ganti saya oke 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 betul-betul ini belum belum waktunya ini emang emang stiker-stiker kayak gini itu wajib Pak Tarmaci ini kalau dibuat ngandung di Maliobor itu ibaratnya kalau enggak ada gimana Pak Tarmaci Hai ya kita masih ditegur sama Pak Guiuban Oh maksudnya Pak Guiubannya kan ada sendiri-sendiri ada betul-betul bagian yang besar itu anggotanya ya seluruh di Jogja ini ada sekitar 800-700-800an malah kalau semua aktif tapi kan sekarang yang udah tua-tua itu udah nggak aktif kebanyakan sekarang ngelah muda sekarang yang ngandung bisa dihitung yang udah tua itu udah dihitung betul-betul yang ngandung-ngandung yang ada juga ada 15 orang yang udah kelihatan tua itu malah muda-mudah sekarang kebanyakan oke 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 ini persaingannya ya di kita menariknya gimana caranya biar kelihatan bersih gimana pakai parfum pakai apa oke oke nih ini teman-teman andong dan ini juga pakaian kudanya Pak Tarmaci ini karena mungkin sekarang belum datang atau libur atau nanti sore ya Pak Tarmaci maksudnya mau nariknya ini ini pakaian andong ini kalau dulu belinya apa Pak Tarmaci mahal 6,5 6,5 wah ini 6,5 dulu belinya 6,5 dapat motor satu ya Pak Tarmaci oke oke ini 6,5 aja nggak baru bener-bener ini ada yang lebih mahal lagi 15 juta ada ini kan kuning mas yang 15 juta itu putih ininya putih-putih jadi bukan kuning ya kan kuning nih kuning nih ya kisaran segitu oke 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 ya 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 oke 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 ini teman-teman liputan reviewnya andongnya di karisma stable ini juga Pak Tarmaci ini juga menyewakan ini kalau mau disewa juga boleh ini buat mantenan atau sekedar buat perayaan apa ini boleh bisa langsung hubungi beliau nanti nomernya saya akan cantumkan di bawah video oke Pak Tarmaci terima kasih ya untuk jalan-jalannya melihat-lihat andongnya Pak Tarmaci ini dan kudanya pokoknya sukses untuk Pak Tarmaci dan semoga makin lancar rezekinya walaupun di masa pandemi ini tetap semangat ya Pak Tarmaci oke oke terima kasih Pak Tarmaci oke teman-teman segini dulu video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati